Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Nabla Education Oke pada soal kali ini Adalah soal OSN tahun 2018 SMP ya Soal ini sudah saya post nih di page Facebook saya Fadisial Fismat ya Teman-teman kalau belum melihat Mungkin bisa dikunjungi Page-nya disana ada banyak informasi tentang Fisika, Matematika, dan Olimpiade ya Oke kita lihat soalnya Soalnya adalah dua buah beban Bermasa masing-masing M1 dan M2 Dibungkan oleh seutas tali melalui sebuah katrol Panjang tali adalah L Dan M1 lebih besar daripada M2 Pada kasus ini Ukuran katrol dan gesekan tali pada katrol dapat diabaikan Percepatan gravitasi adalah G Posisi katrol adalah H di atas lantai Dengan H kurang dari L Mula-mula M2 berada di lantai dalam keadaan diam Pada saat T sama dengan 0 Sistem dibiarkan bergerak Maka M1 dan M2 berada pada ketinggian yang sama Pada waktu titik-titik Oke jadi sebelum kita mulai Kita sketch dulu ya gambarnya Kejadiannya kira-kira seperti ini ya Jadi ada M1 disini Ada M2 ya M2-nya kan mula-mula berada di lantai disini Kemudian katrolnya setinggi H Nah karena disini apa namanya ukuran katrolnya itu bisa diabaikan Ini ukuran katrol diabaikan Maka panjang tali yang disini bisa kita ignore ya Bisa kita gak usah dihitung Maka kalau yang disini itu H Sedangkan panjang talinya adalah L Maka sisa Maaf ini ada kesalahan ya Ini L-H-nya disini harusnya Ini L-H Nah yang ini yang L-H-nya ini bukan disini tempatnya Oke Ya nah seperti itu Jadi yang atas kan L-H ini Karena panjang talinya L Sedangkan yang sisi kiri ini Ini kan H ini Katrolnya berada H di atas lantai Oke ya Jadi gambarnya seperti ini Nah maka Nanti yang terjadi adalah Kalau sistem ini kita biarkan bergerak Maka M2 akan bergerak ke atas Ya kan dengan persepatan A Ya karena M1-nya lebih besar nih M1-nya lebih besar dari M2 M1 akan bergerak ke bawah Dengan persepatan A juga Nah berapa nilai persepatannya Kita bisa hitung dengan hukum Newton ya Kita hitung seperti ini kan Sigma F sama dengan M kali A Kemudian sigma F-nya nih Karena M1 lebih besar Berarti M1 minus M2G ya W1 minus W2 Sama dengan M1 plus M2A ya Nah tentunya ini gak ada masalah ya Buat kalian bisa paham hukum 2 Newton ini Kemudian kita dapat nilai A-nya segini nih Nah nilai A-nya adalah Tinggal pindah-pindah ruas aja nih M1 minus M2G Dibagi M1 plus M2 Ini kita dapat nilai dari percepatan Gerak M1 maupun M2 Karena mereka bergerak dengan percepatan yang sama Oke selanjutnya Kita lihat gambar mereka setelah bergerak Nah anggaplah seperti ini Setelah mereka bergerak dengan percepatan A Itu M1 akan turun ke bawah Dia menempuh jarak S1 Dan M2 akan bergerak ke atas Menempuh jarak S2 Sehingga dia mencapai ketinggian yang sama Di garis yang merah ini Nah teman-teman lihat nih Garis merahnya kan sampai sini ya Nah misalkan sampai sini Kalau kita jumlah S1 Dijumlah dengan S2 Kan tingginya sama dengan tinggi yang sisa ini kan Nah yang ini kan Nah berarti Kalau kita jumlah Kita hitung dulu S1 nya ya Dengan GLBB biasa Jadi S1 sama dengan Karena keadaan awalnya diam Berarti S1 nya setengah AT kuadrat S2 juga setengah AT kuadrat Kemudian kalau kita jumlah S1 plus S2 Itu kan berarti sama dengan Setengah AT kuadrat Tambah setengah AT kuadrat Jadinya AT kuadrat Gitu ya Nah kita lihat nih S1 plus S2 Tidak lain adalah tinggi yang ini Ya kan Tinggi yang apa namanya Jaraknya M1 ke tanah Berapa jaraknya Ya tinggal H Ini jaraknya M2 ke patrol Dikurangi L min H Jadi S1 tambah S2 Itu jaraknya adalah H Ini Yang panjang ini H Dikurangi L min H Maka akan jadi jarak yang ini Nah gitu ya Jadi H dikurang L min H Atau kita buka kurungnya H dikurang L Kurang kena minus kena minus Jadi plus Jadi H plus H Jadi 2H min L Sama dengan AT kuadrat Ya kan Lalu T nya berarti 2H min L dibagi A Nah kita sebutuh sini Persamaan A yang ada di sini Jadi 2H min L Dibagi M1 min M2G Dibagi M1 plus M2 ya Kita tukar tempat Jadi 2H min L Kemudian dikali M1 plus M2 Dibagi G Dikali M1 min M2 Nah kira-kira begitu Cara mengerjakan soal ini ya Mungkin kalian punya ide yang lain juga Tidak masalah Oke Jadi jawabannya Kalau melihat Option adalah Yang A ya Gitu ya Oke Itu dia untuk video kali ini Semoga bermanfaat ya Kalau dirasa channel ini Punya manfaat buat kalian Silahkan subscribe dan Share ke sosial media yang kalian punya Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Per dilema Um Bye